Supaya setiap 2 bulan sekarang ada kegiatan. Dari kisah latar belakang yang kerap diceritakan sebagai kisah inspiratif hingga pengaruhnya yang kuat di dunia bisnis dan politik, siapa sebenarnya Tommy Winata? Apakah kisahnya memang seperti apa yang kerap diceritakan? Atau ada misteri lain yang tersembunyi di balik nama besar ini? Benarkah Tommy Winata disebut sebagai salah satu anggota dari Sembilan Naga, kelompok pengusaha tersohor yang sering diartikan sebagai penguasa Indonesia dari balik layar? Mari kita telusuri lebih dalam sosok yang berpengaruh besar di balik konflik Pulau Rempang. Kalau kalian googling, latar belakang Tommy Winata yang akan banyak didapat. Seperti kebanyakan kisah pengusaha kaya, lahir dari keluarga miskin dan serbah kekurangan, sempat terluntah-luntah, yatim piatu dari masa kecil. Lalu berhasil memutari roda kehidupan dengan sukses dan jadilah salah satu pengusaha kaya raya Indonesia yang dermawan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah kisah yang sangat inspiratif. Tapi sebenarnya, ada banyak versi tentang kehidupan awalnya. Ada yang menyebut, Tommy Winata ini adalah putra dari seorang pedagang suku cadang mobil. Dan juga, dalam buku Asian Godfathers, Joe Stadwell menulis kalau ayah Winata membangun barak untuk angkatan darat. Meski Winata lebih suka mengatakan kalau dia memulai karirnya dengan menjual es loli dan mencuci mobil. Oke, biar ada sedikit drama, anggaplah kalau kehidupan awal dari pria kelahiran Pontianak 1958 itu dari keluarga miskin. Kita langsung masuk ke karir bisnisnya. Karir bisnis sosok yang biasa dipanggil TW ini, dimulai saat ia masih berusia 15 tahun, di mana ia diminta untuk membangun kantor untuk militer. Hubungan bisnisnya dengan militer tanpa berkembang setelah diminta lagi untuk membangun barak dan sekolah angkatan darat. Dan mendistribusikan barang ke markas besar angkatan darat di sejumlah provinsi. Bisnis ini dimulai sekitaran tahun 70-an. Karena punya pengalaman panjang berbisnis dengan pihak militer, Di tahun 1988, Tommy dipercaya lagi oleh angkatan darat untuk menyelamatkan bank propelat milik Yayasan Kodam Siliwangi. Bank ini lalu diubah namanya menjadi Bank Artagraha. Nah, dari sini kerajaan bisnisnya mulai berkembang dan menjadi terkenal secara nasional. Pengalamannya dalam bidang perbankan juga yang membuat Bank Indonesia meminta Tommy Winata untuk menyelamatkan Bank Artapusara, yang saat itu punya banyak masalah. Dan cuma butuh satu tahun, bank ini jadi bank kategori A. Selain memainkan bisnis perbankan, Tommy juga punya bisnis di bidang properti dan infrastruktur lewat perusahaannya PT Jakarta International Hotels and Development. Dari perusahaannya ini berbagai macam proyek dan megaproyek dikerjakan. Perusahaan inilah yang menguasai Hotel Borobudur di Jakarta Pusat, di mana Winata mendapat banyak hak istimewa dari pemerintah. Kalau anak-anak Jaksel membanggakan nongkrong di SCBD, itu adalah kawasan bisnis distrik pertama di Indonesia yang dimiliki oleh TW. SCBD termasuk gedung bursa efek Indonesia yang punya lingkungan bisnis kelas dunia. Tommy Winata juga membangun Signature Tower Building Jakarta, gedung pencakar langit yang tingginya mencapai 111 lantai, dan akan jadi gedung tertinggi kelima di dunia. Semuanya itu dibangun oleh Tommy Winata. Kawasan SCBD ini bahkan punya andil besar terhadap perputaran uang di Jakarta, dan sekarang rasionya itu 70% dari perputaran uang secara nasional. Visi Tommy adalah menjadikan SCBD sebagai Manhattan-nya Indonesia yang merupakan pusat bisnis terbesar di dunia. Tommy Winata juga jadi investor utama di proyek jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa lewat perusahaan PT Bangun Graha Sejahtera Mulia. Ini adalah salah satu proyek infrastruktur tunggal terbesar yang pernah dilaksanakan di Indonesia dengan biaya diperkirakan mencapai 10 miliar USD atau sekitar 153,6 triliun rupiah. Tapi proyek ini ditunda di tahun 2014. Jejak mega proyek lainnya adalah reklamasi Teluk Benoa yang ada di Bali. Tommy berinvestasi lewat PT Tirtawahana Bali Internasional untuk mengerjakan terkait revitalisasi Teluk Benoa seluas 4,5 hektare. Tapi proyek ini dibatalkan karena mendapat banyak penolakan. Tommy Winata juga pernah berbisnis di luar Indonesia, tepatnya di Timor Leste, di mana ia dapat persetujuan secara rahasia untuk membangun hotel dan kompleks perbelanjaan di atas tanah milik pemerintah tanpa harus melakukan penawaran lewat proses tender. Dengan banyak bisnis dan proyek strategis yang dikerjakan, seberapa kaya Tommy Winata? Kalau merujuk situs Forbes, Tommy Winata tidak masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Indonesia. Menurut Wikipedia, Tommy pernah menduduki peringkat ke-35 dalam daftar orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes di tahun 2006 dengan total kekayaan bersih mencapai 110 juta USD. Sekarang, sulit untuk melacak total kekayaannya. Jika memang salah satu orang penting, seharusnya tidak sesulit untuk melacak harta kekayaannya. Tapi dilansir dari beberapa media, Tommy Winata diperkirakan punya kekayaan mencapai 900 juta USD atau jika dirupiahkan dengan kurs rupiah sekarang, sekitar 13,8 triliun rupiah. Nah, sekarang kita kesampingkan dulu tentang kebenaran harta kekayaan dari Tommy Winata. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Tommy Winata punya banyak jaringan bisnis. Tapi, fokusnya itu dalam bidang perbankan, properti, dan infrastruktur. Di bawah naungan Artagraha Network atau sering juga disebut Artagraha Group, Tommy Winata juga merambah ke bisnis media dan hiburan, retail, IT, dan telekomunikasi. Di samping usaha bidang komersial, Tommy Winata juga dikenal sebagai pendiri Artagraha Peduli, sebuah yayasan sosial kemanusiaan dan lingkungan, diperkirakan pernah ada sekitar 40 perusahaan di bawah naungan Artagraha Group. Salah satu perusahaan yang ambil andil adalah PT. Makmur Elo Graha dalam pengembangan Rempang Eco City. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari Artagraha Group. Nah, kita bahas sedikit lagi nih tentang keterlibatan Tommy Winata dalam program Rempang Eco City dan keterlibatan perusahaan Tommy Winata. Dalam hal ini, sejak tahun 2004, PT. MEC sudah dipilih oleh pemerintah kota Batam untuk mengelola 17.600 hektare lahan, termasuk 10.028 hektare hutan lindung di dalamnya. Ditambah konsesi selama 80 tahun. PT. MEC lalu menandatangani perjanjian dengan Xin Yi di Cina untuk membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Lama tak ada progres. Tiba-tiba, Rempang masuk proyek strategis nasional lewat Permenko Bidang Perekonomian RI No. 7 tahun 2023. Relokasi Rempang pun lalu dinilai tergesa-gesa. Dan apakah sebagai politik balas budi karena dukungan Tommy Winata saat Jokowi Ma'ruf Maju di Pilpres 2019? Sulit untuk menjawab itu. Yang jelas, Tommy Winata sudah sejak lama membina hubungan dengan elit politik Indonesia, bahkan sejak rezim Presiden Soeharto. Tommy Winata disebut setia kepada pemerintah, siapapun yang berkuasa. Disebut dekat dengan Megawati lewat hubungan bisnis dengan suaminya Taufik Yemas. Begitu juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Ada klaim bahwa Tommy Winata adalah donor kampanye Presiden Megawati dan SBY. Tommy Winata juga disebut dekat dengan beberapa jenderal. Di antaranya Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Edi Sudrajat, Tiopan Bernard Silalahi, Selamat Singgi. Apalagi sejak dulu, ada hubungan bisnis yang sangat mesra antara Tommy Winata dengan TNI. Apakah kehadiran TNI di rempang yang dinilai tidak berdasar hukum untuk memuluskan jalan Tommy Winata? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Pembahasan yang menarik juga karena ternyata Tommy Winata punya banyak kontroversi. Untuk masalah ini, aku akan coba runutkan. Akhir tahun 1996, Winata pernah dikabarkan berusaha mendapatkan pengaruh dalam politik Amerika Serikat dengan mengirimkan 200 ribu USD dalam bentuk cek perjalanan. Dana ini digunakan untuk memberikan kontribusi ilegal kepada Komite Nasional Demokrat terkait upaya terpilihnya kembali Presiden Bill Clinton. Sekitar tahun 2003, Tommy Winata terlibat kasus hukum dengan majalah Tempo setelah memuat berita kalau ada dugaan keterlibatan Tommy Winata dalam pembakaran pasar tekstil Tanah Abang di Jakarta. Tommy Winata disebut dapat proyek renovasi senilai 53 miliar rupiah. Dan proposalnya itu diajukan sebelum pusat grosir tekstil terbakar. Pemimpin redaksi Bambang Harimurti saat itu dinyatakan bersalah. Kasusnya ini bahkan diangkat oleh banyak media luar negeri seperti Washington Post. Media Indonesia juga pernah menuduh Tommy Winata terlibat dalam penyediaan cek perjalanan tahun 2004 untuk menyuap politisi Indonesia agar memilih Miranda Suarai Gultom sebagai deputi gubernur senior Bank Sentral Indonesia. Tommy Winata juga banyak dituduh dalam beberapa aksi kekerasan dan menjalankan bisnis judi di Kepulauan Seribu Tahun 2000-an.